Assalamualaikum Wr Wb Fakultas Teknik Informatika Pak Ustadz saya mau tanya Saya dengar, saya baca-baca Itu ada hadis yang mengatakan Bahwa silaturahmi itu memperpanjang rezeki Bagaimana itu Menurut pandangan Islam Tolong dong dijelaskan Wassalamualaikum Wr Wb Dan urayan tanya jawab Seputar silaturahmi ini akan dijawab Oleh Ustadz Miss Bahul Munir Monggo Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudari Rizki Suatu saat Abu Ayyub Al-Ansuri Radhiallahu'an Mendatangi Rasulullah Kemudian bertanya Amalan apa Yang membuat dirinya Bisa masuk surga Lalu Rasulullah pun menjawab Ta'budullah La tushrik Bihi syai'a Engkau Menyembah kepada Allah Dan Tidak sekalipun Berlaku syirik Kepadanya Watu kimus sholah Engkau Mendirikan Sholah Watu tizjakah Engkau Mengeluarkan Zakat Lalu Watasilur Rahim Engkau Menyambung Tali silaturahim Nah Karenanya Saudariku Bahkan Yang harus juga Kita hati-hati Orang Yang Memutuskan Tali silaturahim Itu Azabnya Pembalasannya Itu tidak menunggu Nanti Saat Di akhirat Saja Tetapi Orang Akan langsung Terkenai Pembalasan Kalau dia Memutuskan Silaturahim Nah Pertanyaan Anda Lantas Orang yang Silaturahim Ini Kemudian Kok bisa Menambah Rizki Sekaligus Memanjangkan Usia Dalam hal ini Disampaikan Mansarrohu Ayyub Satolahu Fi Rizki Barang Siapa Yang Menginginkan Bertambahnya Rizki Wa Ayyus Salahu Fi Omrih Dan Yang Pengen Dipanjangkan Usianya Falyasil Rohimah Maka Bersilaturahim Nah Maksud Dari Hadis Ini Adalah Tentu Ketika Seseorang Itu Melakukan Satu Proses Silaturahim Melakukan Satu Proses Menyambung Kekerabatan Maka Di saat Dia Bersilaturahim Itu Pasti Dia akan Mendapatkan Rizki-rizki Yang secara Langsung Bisa kita Lihat Kasat Mata Misalnya Mendapatkan Minuman Mendapatkan Makanan Itu Itu adalah Bentuk Dari Rizki Atau Bahkan Bisa Juga Dia Mendapatkan Peluang-peluang Yang Peluang-peluang Ini Mampu Mendatangkan Rizki Buat Dirinya Kalau Saya Ini Penjual Mobil Misalnya Dengan Kunjungan Kepada Saudara Ternyata Ada Tawaran Mobil Dengan Harga Murah Atau Kita Menjual Diambil Oleh Mereka Atau Sahabat Mereka Dan Seterusnya Maka Ini Rizki Yang Sifatnya Langsung Yang Kedua Terkait Tentang Memanjangkan Usia Ini Juga Bisa Kita Pahami Bahwa Ketika Misalnya Dalam Kondisi Sakit Kita Mau Berkunjung Kita Mau Menyambung Selaturahim Ada Informasi Obat Ada Informasi Kebaikan Kebaikan Untuk Kesehatan Kita Maka Ini Tentu Juga Akan Memanjangkan Terhadap Usia Menghindarkan Terhadap Kematian Meskipun Dalam Hal Ini Hidup Mati Rizki Jodoh Itu Sudah Diatur Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Tetapi Ada Yang Sifatnya Takdir Takdir Yang Tidak Mutlak Yang Takdir Itu Masih Bisa Bergerak Kembali Bergantung Kepada Kita Bagaimana Kita Mengupayakannya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat